Intro Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu Anakan membahas materi buku tematik kelas 3 Tema 4 Kewajiban dan Hakku Tema 4 Kewajiban dan Hakku sebagai Warga Negara Pembelajaran 1 Materi ini ada di halaman 140 sampai dengan 146 Baik anak-anak Ibu langsung membahas materinya ini Materi subtema 4 Kewajiban dan Hakku sebagai Warga Negara Tentu anak-anak sudah tahu bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia Dan kita sebagai warga negara memiliki kewajiban dan hak Aku adalah warga negara Indonesia Aku lahir dan tinggal di Indonesia Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara Aku harus melaksanakan kewajibanku Aku harus menjadi warga negara yang baik Aku harus belajar sungguh-sungguh Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat Aku sudah banyak mendapatkan hakku Aku tinggal di lingkungan yang aman Aku bersekolah dengan gembira Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah Materi pembelajaran 1 anak-anak ayu membaca Bacalah teks berikut ini dengan percaya diri Judul teksnya adalah lingkungan hijau anak-anak Dayu ke sekolah berjalan kaki Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang Udara terasa sejuk dan segar Jalan di depan sekolah Dayu gersang Tidak ada pohon besar yang hijau Di siang hari udara terasa panas Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk Dayu berdiskusi dengan teman-temannya Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama Ibu guru mendukung keputusan anak-anak Garis bawahi masalah yang ada pada teks dengan rapi Garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah Baik disini ibu memberi contoh Masalah yang ada pada teks Ibu beri garis bawah yang berwarna merah Jalan di depan sekolah Dayu gersang Tidak ada pohon besar yang hijau Di siang hari udara terasa panas Baik sekarang ibu beri tanda garis bawah yang berwarna biru Anak-anak pada penyelesaian masalah yang ada pada teks Ibu baca Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama Ibu guru mendukung keputusan anak-anak Lanjut ke materi ayo menulis anak-anak Apakah kita berhak mendapatkan lingkungan yang sejuk? Tentu saja Apa yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana cara menyelesaikannya? Diskusikan dengan kelompokmu Tulislah hasil diskusimu pada tempat tersedia Baik ibu memberi contoh hasil diskusinya anak-anak Masalahnya adalah ada beberapa bagian tepi jalan kampung yang gersang Tidak ada pohon besar yang menaungi tepi jalan Cara menyelesaikan yang pertama Warga mengadakan musyawara untuk menanam pohon di tepi jalan yang gersang Yang kedua warga bergotong royong Menanam pohon di tepi jalan yang gertang Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya Ya ingin memakai topi yang sederhana dan murah Bantulah Dayu membuat topi Gunakan kertas koran bekas Perhatikan urutannya Baik kita cermati pada gambar anak-anak Yang pertama ambil selembar kertas koran Yang kedua lipat kertas koran menjadi dua bagian Sisi yang terbuka berada di bawah Selanjutnya penjelasan untuk langkah ketiga anak-anak Lipat ujung kanan dan kiri ke tengah Lalu tekan membentuk segitiga Langkah keempat Lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas Lalu tekan Langkah kelima anak-anak Bukalah kertas perlahan Lalu rapikan Langkah keenam Topi sudah siap dipakai Sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu Lanjut ke materi ayu berkreasi anak-anak Buatlah topi menggunakan kertas koran bekas Buatlah sesuai ukuran kepalamu Usahakan rapi dan dapat dipakai Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri Sesuai penjelasan di atas Ayo berlatih anak-anak Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah Dengan menanam pohon Lingkungan di tempat tinggal dayu akan ditanami pohon Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana Hari ini kecamatan akan membagikan pipit pohon angsana Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan Di kecamatan tempat tinggal dayu ada 10 kelurahan Cobalah hitung berapa banyak pipit pohon angsana yang ada di kecamatan Hitung juga berapa banyak pipit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan Banyaknya kelurahan ada 10 Yang ditanyakan adalah banyaknya pipit dan juga jatah untuk satu kelurahan Langkah penyelesaiannya anak-anak Yang pertama tentukan banyaknya pipit Banyaknya pipit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10 Yang kedua tentukan jatah pohon setiap kelurahan Atau banyaknya pipit dibagi dengan banyaknya kelurahan Baik ibu membahas anak-anak Di sini kita harus menentukan banyak pipit ini merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 10 Misalnya saja di sini ibu menulis banyak pipitnya ada 100 Dibagi dengan data pohon ini sama dengan harus 10 Cara menyelesaikannya bisa seperti ini anak-anak 100 kita bagi dengan 10 Ibu tulis di sini 100 dibagi dengan 10 Ini sama dengan Caranya ada 0 1 kita coret 1 Di sini juga dicoret 1 10 dibagi 1 sama dengan 10 Ini bilangan 10 hasil ini kita letakkan di sini 100 dibagi 10 sama dengan 10 Sekarang kemungkinan lain Misalkan jumlah pipit 200 anak-anak Di sini 200 dibagi titik-titik sama dengan 10 Cara menyelesaikannya 200 Ini kita bagi 10 seperti ini 200 dibagi 10 Ini sama dengan Kita coret nanya 1 di sini 1 20 dibagi 1 sama dengan 20 Hasilnya 20 Kita tulis di sini 20 200 dibagi 20 sama dengan 10 Jadi kalau banyak pipit 200 Jatah pohon tiap kelurahan 20 Banyak kelurahannya 10 Lanjut ke materi ayu mencoba Anak-anak Cobalah membuat cerita Seperti cerita dayu Dan pipit pohon angsananya Tentukan banyak kelurahan Tentukan banyak pipit pohon Yang ada di kecamatan Tentukan jatah setiap kelurahan Baik, ibu memberi contoh anak-anak Jumlah kelurahan yang akan mendapat jatah Pipit pohon angsana Ada 20 kelurahan Berapa kemungkinan banyak pipit pohon Yang ada di kecamatan Dan jatah setiap kelurahan Baik, ibu bahas Kemungkinan banyak pipit pohon Yang ada di kecamatan Dan jatah setiap kelurahan Kita buat di sini Suatu bilangan yang harus habis Dibagi dengan 20 Misalkan saja Di sini ibu menulis 800 Seperti ini Dibagi titik-titik sama dengan 20 Caranya untuk mengisi titik-titik ini 800, ibu tulis di sini 800 Kita bagi dengan 20 2 ini bilangan genap Maka di sini kita membuat bilangan genap Akan mudah saja Kita jorah nanya satu Di sini satu Kita jorah di sini satu 8 dibagi 2 itu 4 Ada 01 berarti 40 Seperti ini 80 dibagi 2 sama dengan 40 800 dibagi 40 Ini sama dengan 20 Jadi, kemungkinan Banyak pipit pohon Yang ada di kecamatan Adalah 800 Di sini Ini 800 Dan jatah setiap kelurahan Adalah 40 Nanti anak-anak bisa membuat sendiri Tidak harus sama dengan ibu Baik, ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih Anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat Membantu anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih